Nah, sekarang aku ingin jawab pertanyaan teman-teman terkait kehidupan bermasyarakat dan aspek sosial budaya di Tiongkok. Oke, yang pertama, dinasti apa yang paling mempengaruhi budaya Tiongkok sampai sekarang? Nah, sebenarnya aku kurang paham juga dengan sejarah, tapi aku akan mencoba menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aku. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang lebih mengerti, lebih paham dari aku, kalau aku ada salah dan penyampaiannya, mohon dikoreksi. Jadi, menurut aku yang paling mempengaruhi budaya Tiongkok sampai sekarang itu, pertama mungkin dinasti Han. Kenapa dinasti Han? Karena di Tiongkok itu ada 56 etnis atau suku bangsa, diantaranya 55 etnis minoritas, dan 1 etnis mayoritas. Dan etnis mayoritas itu adalah etnis Han. Dan sampai sekarang ini, aksara yang digunakan oleh Tiongkok adalah aksara Han. Jadi, tulisannya itu adalah aksara Han namanya. Jadi, kita bisa lihat pengaruh dinasti Han sampai sekarang ini. Kemudian, pastinya ada dinasti Tang. Jadi, Tiongkok mencapai puncak kejayaannya pada dinasti Tang di masa kuno dulu. Banyak sekali penemuan-penemuan berharga pada masa dinasti Tang. Di antaranya ada bu mesiu, teknologi percetakan, dan lain-lain lain. Pada masa dinasti Tang, banyak juga sastrawan-sastrawan terkenal yang lahir. Yang karen-karennya sampai sekarang masih diapresiasi, dipelajari oleh generasi modern Tiongkok. Dan pada masa dinasti Tang, banyak sekali orang Tiongkok yang mengikuti hubungan dengan dunia luar, dengan negara lain. Sehingga pada zaman dulu, orang Tionghoa itu disebut sebagai Tangren, atau orang dari dinasti Tang. Kemudian, Chinatown, dalam bahasa mandarinnya disebut sebagai Tangrenjie, yang artinya Jalanan Orang Tionghoa. Dan hampir di segala sudut di dunia ini, kita bisa menemukan Chinatown, yang dalam bahasa mandarinnya disebut sebagai Tangrenjie. Jadi, kita bisa lihat seberapa besar pengaruh dinasti Tang sampai saat ini. Bagaimana karakter asli orang Beijing? Apakah sulit menyesuaikan diri dengan mereka? Menurut aku, karakter asli orang Beijing itu, mereka lebih to the point, lebih easy going. Jadi, menurut aku nggak susah untuk bersosialisasi dengan mereka, untuk bergaul dengan mereka. Aku nggak merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri sebenarnya. Ada beberapa teman aku yang asli orang Beijing, dan memang mereka itu kadang lebih to the point ngomongnya. Jadi, lebih apadan ya istilahnya. Terkadang bisa lebih keras juga. Jadi, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi, bagi aku nggak ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Apakah suka bersosialisasi dengan tetangga dalam kehidupan keseharian di Tiongkok seperti di Indonesia? Jadi, kalau aku pribadi, aku jarang bersosialisasi dengan tetangga. Anak-anak muda di sini juga, sepengetahuan aku jarang bersosialisasi dengan tetangga. Karena disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, disibukkan dengan pekerjaan, biasanya pergi pagi pulang malam. Jadi, hampir nggak ada waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga. Tapi beda halnya dengan orang tua di sini, atau orang-orang yang sudah pensiun. Mereka punya waktu lebih untuk bersosialisasi dengan tetangga. Contohnya, di apartemen aku, di kompleks apartemen aku, tiap harinya banyak sekali orang-orang tua yang berkumpul, bersosialisasi, dan mengobrol. Jadi, kira-kira seperti itu. Seberapa sadis jika seorang artis kena skandal atau kasus? Wah, ini lihat juga kasusnya seberat apa. Tapi kalau untuk kasus-kasus berat, seperti kasus narkoba, itu hukumannya bakal berat sekali. Mungkin akan di-ban seumur hidup dan karya-karya mereka, termasuk film atau lagu, juga akan di-ban. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk tampil di depan ngayar seumur hidup. Itu sepengetahuan aku ya. Jadi, hukumannya memang sangat berat bagi pabrik figur yang terkena skandal atau kasus-kasus di Tiongkok ini. Apakah ada muslim yang berhijab? Kalau ada seperti apa pandangan dan perlakuan orang di sana? Muslim berhijab ada ya. Di Beijing aku pernah menjumpai, khususnya di restoran muslim atau di komunitas muslim di kota Beijing. Aku pernah menjumpai orang-orang yang berhijab. Kemudian aku pernah juga ke beberapa provinsi yang mayoritasnya beragama Islam. Seperti di provinsi Qinghai, di barat daya Tiongkok. Di sana itu banyak sekali muslim. Dan di jalanan kita bisa melihat banyak sekali orang yang berhijab. Kemudian pandangan atau perlakuan orang di sini terhadap orang yang berhijab. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin menurut aku nggak masalah ya. Aku kurang paham juga sebenarnya. Mungkin nanti aku akan mencari seorang narasumber yang lebih valid. Yang bisa menceritakan pengalaman dia secara lebih detail. Mungkin ya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin aku skip dulu. Seberapa tahu anak-anak muda Tiongkok tentang Indonesia? Jadi aku akan menjawab pertanyaan ini sepengetahuan aku. Sebenarnya pengetahuan orang-orang Tiongkok, anak-anak muda di sini tentang Indonesia sebenarnya masih sangat minim. Mereka biasanya cuma tahu tentang Pulau Bali. Kemudian tahunnya tentang Indonesia itu ada negara yang punya begitu banyak pulau. Sering terjadi gempa bumi. Banyak sekali gunung berapi. Jadi itu beberapa pengetahuan atau pemahaman anak muda Tiongkok tentang Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Karena anak-anak muda di sini memang lebih tertarik dengan negara-negara tanamga mereka seperti Korea, Jepang. Kemudian negara barat seperti Amerika, Kanada, Australia, Inggris. Karena beberapa tahun terakhir ini banyak sekali anak-anak muda Tiongkok yang kuliah di negara-negara tersebut. Jadi pastinya mereka lebih memperhatikan negara-negara tersebut. Pandangan Rudy terhadap agama di sana. Apakah sering terjadi perang politik yang melibatkan agama? Menurut aku di sini sepengetahuan aku ya. Di sini di Tiongkok itu ada kebebasan beragama yang diatur dalam undang-undang di sini. Ada aturannya. Jadi orang di sini itu diperbolehkan beragama, tapi tidak diwajibkan beragama. Kemudian mengenai perang politik yang melibatkan agama, setahu aku nggak ada perang politik yang melibatkan agama di sini. Karena sangat jelas ya. Politik dan agama itu sangat jelas dipisahkan di sini. Jadi setahu aku nggak ada ya. Apakah isu politik merupakan hal yang tabu untuk dibahas di China? Sebenarnya nggak juga ya. Teman-teman aku banyak juga yang suka membahas isu-isu politik. Kemudian contoh lainnya adalah orang-orang tua di dalam kompleks apartemen aku. Setiap harinya banyak sekali orang tua yang berkumpul. Dan topik pembahasan mereka itu kadang-kadang bisa menyinggung isu politik juga. Tapi selama kita tidak menyentuh hal yang terlalu sensitif. Yang bisa mengganggu ketentraman bermasyarakat, ketentraman politik. Sebenarnya membahas isu politik itu fine-fine aja. Nggak ada masalah sama sekali. Itu berdasarkan pengamatan pribadi aku. Apakah bisa survive di Tiongkok jika tidak bisa bahasa lokal? Menurut aku bisa aja ya. Karena banyak sekali contoh di sekitar aku. Banyak sekali teman aku yang nggak bisa mandarin. Atau mandarinnya belum begitu lancar setelah begitu lama tinggal di Tiongkok. Tapi sampai sekarang mereka masih tetap survive, bisa bertahan di sini. Tapi minimal kalian harus bisa bahasa Inggris juga ya. Jadi menurut aku setiap orang berbeda-beda. Tapi ada baiknya kalau kalian pengen berantau ke sebuah negara. Apalagi nggak kalian menguasai sedikit bahasa di negara tersebut. Berapa tinggi tingkat kriminalitas di Tiongkok? Setelah aku selama 7 tahun aku di sini. Berdasarkan pengamatan pribadi aku, tingkat kriminalitas di sini itu sangat rendah sekali ya. Menurut aku, tingkat kriminalitas seperti begal, perapokan, maling, dan lain sebagainya. Aku nggak pernah menjumpai hal-hal seperti itu selama 7 tahun berada di sini. Jadi aku merasa keamanan di sini itu cukup baik. Khususnya di kota-kota besar di Tiongkok. Tingkat kriminalitasnya sangat rendah sekali. Nah, itu berdasarkan pengaman pribadi aku. Nggak bisa mewakili orang lain ya. Mungkin ada orang lain yang pernah menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan selama di Tiongkok. Jadi itu bersifat sangat pribadi. Jadi menurut aku, pribadi, berdasarkan pengaman pribadi aku, tingkat kriminalitas di sini itu sangat rendah sekali. Apakah masih banyak jalan tua atau kota tua di Beijing? Jadi masih banyak sekali sebenarnya. Khususnya di area ring road kedua di kota Beijing. Di sana kita bisa menjumpai begitu banyak bangunan-bangunan tua. Kemudian jalanan-jalanan kecil yang kita kenal disebutan hutong atau gang-gang kecil. Jadi di sana seperti perkampungan tua, banyak sekali masih di sana. Kemudian daerah sana itu sekarang dirindungi atau diperihara oleh pemerintah untuk menjaga keaslian atau karakteristik kota Beijing. Nah, aku dulu pernah bikin beberapa video tentang kota-kota tua di Beijing. Kalian boleh nonton di channel aku. Apakah 1,4 miliar penduduk Tiongkok termasuk Taiwan, Hong Kong, dan Makau? Jadi aku tadi sudah sempat cek informasi mengenai ini. Jadi berdasarkan outlook penduduk dunia yang diumumkan oleh PBB pada tahun 2020, sampai saat ini, sampai pada bulan Juli tahun 2022, jumlah penduduk Tiongkok tidak termasuk Taiwan, Makau, dan Hong Kong, itu jumlahnya mencapai 1 miliar 425 juta jiwa. Dan kalau termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan, jumlah total penduduk Tiongkok itu mencapai 1 miliar 444 juta jiwa. Pekerjaan yang paling diminati dan paling menarik buat anak muda Tiongkok? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi, salah satu pekerjaan yang paling diminati itu adalah industri IT. Pekerjaan di industri IT itu sangat diminati karena gajinya cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sebagai contohnya, dulu di perusahaan tempat aku bekerja, ada seorang anak magang, dia lulusan Peking University, salah satu universitas unggulan, lulusan S2 ya. Kemudian setelah magang, dia masuk bekerja di perusahaan. Pas dia masuk ke perusahaan itu, gajinya itu kira-kira 23.000 RMB sebelum pajak. Sebelum pajak kira-kira 48 juta rupiah sebelum pajak ya. Dia lulusan S2 dan pertama kali bekerja sebagai product manager di perusahaan IT. Jadi, gajinya itu cukup tinggi di bidang IT sehingga sangat diminati. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman aku, pekerjaan yang diminati itu di bidang perbankan. Di bidang keuangan ya, banyak sekali teman-teman aku yang bekerja di bidang tersebut. Karena gajinya memang cukup tinggi juga bagi orang-orang yang bekerja di sektor perbankan. Kemudian ketiga itu sebagai pegawai negeri atau PNS ya, pegawai negeri sipil. Karena PNS lebih stabil, nggak usah gontak ganti kerjaan. Bagi orang-orang yang lebih suka dengan kehidupan yang lebih stable, mungkin mereka bakal memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jadi, menurut aku cuma tiga ini pekerjaan saat ini yang paling diminati oleh anak muda Tiongkok saat ini. Berapa biaya hidup sederhana per semester buat anak kuliahan? Nah, pertanyaan ini. Aku nggak pernah kuliah di sini, tapi aku punya beberapa teman yang pernah kuliah di sini. Setelah aku, kalau untuk biaya hidup sederhana, kita bingung aja uang makan per hari. Jadi, satu hari itu kita makan tiga kali sehari. Biasanya di dalam sekolah itu ada kantin. Makan di kantin itu nggak mahal, murah, jauh lebih murah dibandingkan makan di luar. Setelah aku, sekali makan di kantin itu paling mahal 10 yuan atau sekitar 20 ribu rupiah. Jadi, kita pukul rata. Satu hari kita makan tiga kali. Jadi, 30 yuan x 30. Per bulannya itu 900 yuan. Kadang-kadang mau makan di luar misalnya dengan teman-teman, mungkin per bulannya itu habis 1200 yuan untuk makan doang ya. Dan untuk biaya lain-lain ditambahnya bisa biaya air listrik. Kalau kita tinggal di dalam asrama sekolah, itu biasanya nggak mahal. Jadi, kita pukul rata per bulannya itu 1500 yuan untuk biaya air listrik. Jadi, dikaitkan 6, per semester itu 9000 yuan. Kira-kira 20 juta rupiah untuk biaya hidup sederhana sebagai mahasiswa di Beijing. Itu menurut pendapat aku ya. Mungkin nanti suatu saat aku bakal bikin konten khusus tentang topik ini. Aku akan undang narasumber mungkin mahasiswa Indonesia tinggal di sini biar informasinya lebih valid lagi. Apakah UMR tiap daerah di Tiongkok berbeda? Berapa UMR di Beijing? Nah, UMR di tiap daerah, tiap provinsi, tiap kota di Tiongkok itu berbeda-beda. Nah, UMR di Tiongkok itu dibagi menjadi UMR pekerja tetap dan pekerja lepas. Untuk pekerja tetap, UMRnya itu 2320 yuan. Kalau dirupiahkan kira-kira 4.800.000 rupiah ya. Nah, untuk pekerja lepas dihitungnya per jam. Minimumnya itu 25,3 yuan per jam. Kira-kira 50.000 rupiah per jam. Nah, untuk hari libur nasional, upahnya itu berbeda lagi untuk pekerja lepas. Hari libur nasional, upah minimumnya itu 59 yuan per jam. Kira-kira 120.000 rupiah. Ya, kira-kira seperti itu. Berapa rata-rata jam kerja per minggu? Nah, menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan di Tiongkok, maksimal 8 jam per hari dan tidak lebih dari 44 jam per minggu. Itu menurut Undang-Undang. Tapi dalam prakteknya, seperti beberapa perusahaan, seperti perusahaan IT, itu jam kerjanya itu bakal lebih dari 44 jam. Tapi menurut Undang-Undang, maksimalnya itu 8 jam per hari dan tidak lebih dari 44 jam per minggu. Syarat-syarat untuk bekerja di Tiongkok. Apakah wajib berbahasa Mandarin? Sebenarnya bahasa Mandarin itu nggak terlalu wajib, tergantung pekerjaan kalian. Karena ada beberapa teman aku yang kerja di sini, dan mereka bahasa Mandarinnya nggak begitu bagus sampai sekarang ini. Dan mereka bisa survive juga di sini, tergantung pekerjaan kalian. Kalau kalian misalnya kerjanya di perusahaan multinasional yang menggunakan bahasa Inggris dan komunikasi sehari-hari, fine-fine aja nggak bisa berbahasa Mandarin. Kalian harus bisa berbahasa Inggris tentunya. Jadi bahasa Mandarin nggak terlalu wajib. Tapi aku sarankan kalau kalian kerja di sini, setidaknya bisa sedikit bahasa Mandarin. Jadi kalian bisa lebih nyaman juga buat tinggal di sini. Bisa lebih membaur dengan kehidupan di sini. Kemudian untuk syarat-syarat, kerja di sini. Jadi izin kerja di Tiongkok itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang paling tinggi itu kategori A, yaitu syarat-syaratnya kalian adalah tenaga ahli yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok. Seperti para ilmuwan dan tenaga ahli lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok. Untuk persyaratan umur, kategori A ini nggak memiliki persyaratan umur. Jadi nggak ada batasan umur. Untuk tingkat pendidikan juga nggak ada batasan. Yang penting kalian merupakan tenaga ahli yang memang sangat hebat. Yang memang sangat dibutuhkan oleh negara Tiongkok. Seperti ilmuwan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada kategori B atau level profesional. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan izin kerja kategori B ini ada beberapa. Salah satunya adalah berusia 18-60 tahun. Jadi ada batasan umurnya. Minimal lulusan S1. Dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang sama. Kecuali kalian lulusan Universitas Tiongkok ya. Lulusan S2 di sini. Kalian nggak perlu harus memiliki pengalaman kerja. Bisa langsung apply buat izin kerja di sini. Tapi kalau kalian lulusan luar Tiongkok. Kalian wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian kalian juga harus menyerahkan beberapa dokumen pendukung lainnya. Seperti ijazah yang sudah dilegalisir oleh Universitas kalian. Oleh Kementerian Ketenagaan Kerjaan di Indonesia. Kementerian Hukum dan lain sebagainya. Kemudian juga wajib menyerahkan SKCK yang sudah dilegalisir juga. Oleh beberapa departemen di Indonesia. Jadi itu beberapa syarat-syarat utamanya. Kemudian kategori C yang paling rendah. Yaitu tenaga non-ahli ya. Kategori C ini setahu aku jarang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok di sini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti banyak request tentang syarat-syarat bekerja di sini. Aku mungkin akan bahas lebih detail dalam sebuah video khusus. Sistem pendidikan di Tiongkok gratis atau enggak? Jadi Tiongkok memperlakukan sistem wajib belajar 9 tahun dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3. Jadi dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu gratis uang sekolah. Belajar cuma diwajibkan untuk membayar uang buku dan lain-lain. Uang sekolah itu gratis. Tapi dari taman kanak-kanak dan sekolah menengah atas atau SMA. Biaya sekolahnya, uang sekolahnya itu enggak gratis ya. Jadi harus bayar juga. Universitas juga harus bayar. Tapi uang sekolahnya enggak mahal. Aku pernah tanya dari temen aku ya, temen orang Tiongkok di sini. Katanya dulu pas dia kuliah, uang sekolahnya itu kalau enggak salah 4.000 sampai 5.000 yuan per tahun. Jadi sekitar 9 sampai 10 juta per tahun. Jadi mereka anggap uang sekolahnya itu enggak mahal. Kemudian tuh SMA mungkin jauh lebih murah lagi uang sekolahnya. Kayaknya begitu aja pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlewatkan. Karena aku merasa memang kurang capable untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sehingga channel aku bisa mencapai 30.000 subscriber. Sekali lagi terima kasih. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video Q&A kali ini. Thank you for watching. See you di video berikutnya. Bye bye.